Bayangkan, kamu sedang duduk di dalam pesawat luar angkasa, meluncur meninggalkan bumi, tujuan kita, Mars, planet merah yang telah menjadi impian umat manusia untuk dijelajahi dan bahkan dihuni di masa depan. Tapi, apa yang sebenarnya akan terjadi jika kita sampai di sana? Apa yang akan kita temui? Apakah kita bisa bertahan hidup? Mari kita bahas semuanya di video ini. Intro Perjalanan ke Mars bukanlah perjalanan singkat seperti liburan ke negara lain. Dengan teknologi roket saat ini, dibutuhkan waktu sekitar 6 hingga 9 bulan untuk mencapai Mars. Sepanjang perjalanan, kita akan mengalami gravitasi nol, yang bisa menyebabkan otot dan tulang melemah. Para astronot di stasiun luar angkasa internasional saja harus rutin berolahraga untuk menjaga tubuh mereka tetap kuat. Setelah berbulan-bulan perjalanan, kita akhirnya mencapai Mars. Tapi ini bukan akhir dari tantangan. Atmosfer Mars sangat tipis, sekitar 100 kali lebih tipis dari bumi, dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Itu berarti, kita tidak bisa bernapas tanpa alat bantu. Pendaratan di Mars juga sangat sulit karena atmosfernya yang tipis tidak cukup untuk memperlambat roket dengan sendirinya. Sehingga kita membutuhkan sistem pendaratan yang sangat canggih. Saat kita keluar dari pesawat, kita akan merasakan betapa dinginnya Mars. Suhu di sini bisa turun hingga minus 80 derajat Celcius di malam hari. Bahkan di siang hari pun, suhunya rata-rata hanya sekitar minus 20 derajat Celcius. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dengan badai debu raksasa yang bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Menutupi seluruh permukaan Mars, dan membuat segalanya gelap seperti malam. Saat kita menjelajahi Mars, kita akan menemukan pemandangan yang luar biasa. Dua fitur geologi paling menakjubkan di Mars, yaitu Olympus Mons dan Phallus Marineris. Olympus Mons adalah gunung berapi perisai terbesar di tata surya. Gunung ini memiliki tinggi sekitar 22 km. Hampir tiga kali lebih tinggi dari gunung Everest yang ada di bumi. Selain itu, Olympus Mons memiliki diameter sekitar 600 km. Yang berarti jika gunung ini ada di bumi, ukurannya bisa menutupi seluruh negara Perancis. Gunung ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik yang berlangsung selama miliaran tahun. Karena gravitasi Mars lebih lemah dari bumi, lava bisa mengalir lebih jauh sebelum mendingin, sehingga menghasilkan gunung yang luas dan datar di puncaknya. Uniknya, puncak Olympus Mons memiliki kawah raksasa yang terbentuk akibat runtuhnya, bagian dalam gunung akibat erupsi besar di masa lalu. Selain Olympus Mons, ada juga Phallus Marineris, lembah terbesar di tata surya. Lembah ini memiliki panjang sekitar 4.000 km, yang berarti hampir sepanjang negara Amerika Serikat dari ujung ke ujung. Kedalamannya bisa mencapai 7-10 km, jauh lebih dalam dibandingkan Grand Canyon yang ada di bumi, yang hanya sekitar 1,8 km dalamnya. Phallus Marineris diperkirakan terbentuk akibat retakan besar di kerak Mars yang terjadi miliaran tahun lalu, kemungkinan akibat pendinginan dan penyusutan planet ini. Beberapa ilmuwan percaya bahwa di masa lalu, mungkin ada sungai atau bahkan lautan di Mars yang membantu membentuk struktur lembah ini. Jika kita bisa berjalan di dasar Phallus Marineris, kita akan melihat teping-teping menculang tinggi di sekeliling kita. Membuatnya terlihat seperti jurang raksasa yang hampir tak berujuk. Untuk bertahan di Mars, kita butuh basis penelitian atau koloni yang tertutup rapat, seperti kubah dengan suplai oksigen dan sistem daur ulang air. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi untuk menanam tanaman di Mars, seperti yang diuji coba di stasiun luar angkasa internasional. Kita juga perlu menghasilkan bahan bakar sendiri untuk perjalanan pulang. Mungkin dengan menggunakan es di Mars sebagai sumber hidrogen. Beberapa perusahaan seperti SpaceX dan NASA sedang bekerja keras untuk mengirim manusia ke Mars. SpaceX bahkan berencana membangun koloni manusia di sana dalam beberapa dekade ke depan dengan menggunakan roket starship yang bisa digunakan kembali. Tapi masih banyak tantangan besar dari masalah radiasi hingga keberlanjutan kehidupan di sana. Jadi, apakah kita akan melihat manusia pertama di Mars dalam waktu dekat? Hanya waktu yang bisa menjawab. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di Mars? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan fakta unik luar angkasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.